Gerakan pangan murah atau GPM terus rutin digelar pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai membuka simbolis kegiatan GPM ini menyebut, gerakan ini ditujukan dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Dengan harga di bawah harga pasar, Ani Sofian menilai agenda serupa efektif untuk menekan laju inflasi, di mana saat ini Pontianak berada di urutan ke sembilan kota dengan inflasi terendah seluruh Indonesia. Pelaksana tugas Kepala D.P. 3 Kota Pontianak, Muhammad Yamin menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, di mana pihaknya selalu menciptakan inovasi untuk menekan inflasi. Jauh di bawah rata-rata nasional, kemudian kita juga di bawah provinsi, dan sampai saat ini kita sudah bisa di peringkat sembilan, kalau tidak salah, inflasi terendah di Indonesia. Nah, ini tetap akan terus kita jaga dengan beberapa inovasi-inovasi, seperti gerakan pangan murah, kemudian kita akan mencoba, misalnya gerakan menanam di lingkup warga, kemudian di kelompok-kelompok tani, baik di berbagai sektor, baik di sektor-sektor pangan, perikanan, pertanakan, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini, kita bisa menjaga inflasi kita menjadi berkendali. Yamin menambahkan, komoditas yang dijual adalah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, ikan, ayam, dan komoditas dari UMKM, dan hanya digelar satu hari ini saja. Endra Pond TV memberi tekan.